Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel The Hasan Video Resep receh guys, yaitu membuat sirup asam jawa Receh karena bikinnya itu sangat mudah dengan hasil yang nikmat dan menyegarkan Bismillahirrahmanirrahim Hmm, enak banget dan bikin lagi ya, pastinya cocok untuk stok minuman menyehatkan di rumah Ataupun untuk ide usaha, wow, amazing Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 250 gram sampai dengan 300 gram asam jawa tanpa biji Semakin banyak buah asam yang digunakan, maka semakin asam rasa sirupnya ya Dan jika menggunakan asam jawa segar yang matang begini, takarannya itu diperbanyak sekitar 400 gram per satu resep Oke, siapkan juga bahan lainnya, selanjutnya waktunya dieksekusi Siapkan wajan atau panci Tambahkan 1 kilogram gula pasir 2 lembar daun pandan ikat simpul Setengah sendok teh garam halus Satu liter air Aduk rata Dan masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih Setelah mendidih, masukkan asam jawa Haduk sambil agak ditekan-tekan agar asamnya itu hancur dan terdistribusi secara merata Lanjut dimasak hingga kembali mendidih Di tahap ini, jika ingin tekstur sirup yang kental, kita bisa memasak lebih lama ya Cuma karena saya ingin membuat jenis sirup sekuas alias agak encer gitu Jadi setelah mendidih, ini langsung saya matikan api kompornya ya Oke, selanjutnya tutup rapat Untuk hasil sirup yang super nikmatan nyamleng Sekarang ini kita diamkan sekitar 72 jam alias 3 hari Walah lah lah, tenang sewe temen jo Aduh dicurna sewe banget tanya gue, sampai tolong dinang kok gak remang bora Aduh can, anak apa ya Eh, karena terbuat dari asam asli Jadi walau didiamkan sampai 3 hari juga insya Allah gak akan basi ya Karena emang asam jawa itu mengandung asam tartarat Yang bisa menjadi salah satu alternatif pengawet alami Selain itu juga kandungan gula pasir, garam, dan daun pandan dalam resep ini Itu bisa berfungsi sebagai pengawet alami Catat Oke, setelah 3 hari kita buka tutupnya ya Nah, ini dia tampilannya Teksturnya itu jadi sedikit lebih kental Harum asam jawanya itu berasa banget dan sangat menggoda Selanjutnya, saring seperti ini Dan untuk ampasnya ini masih bisa dimanfaatkan ya Nah, jadi kalau bisa jangan dibuang Karena kita masih bisa menggunakannya untuk pembuatan jamu kunyit asam, wedang asam, dan lain-lain Oke, ini dia hasilnya Sirup asam jawa yang super nikmat sudah jadi Karena yang ini cara pembuatannya itu berbeda Alias didiamkan dulu sampai 3 hari Jadi hasilnya itu makin mantap Juga makin rendang Satu resep ini, itu dapat menghasilkan sekitar 1200 ml Tergantung dengan tingkat kekentalan yang kita buat Oke, selanjutnya Kemas di wadah tertutup atau di botol steril Sesuai selera Dan ini saya bikin 2 resep ya guys Dan yang berwarna lebih gelap ini Itu saya bikin dengan menggunakan tambahan gula merah Jika menggunakan campuran gula merah atau gula aren Perbandingannya itu sesuai selera saja ya Ini saya menggunakan 400 gram gula merah Sisir kasar dengan menggunakan pisau tajam Kemudian dimix dengan gula putih sebanyak 800 gram Untuk penggunaan asamnya Agar lebih efektif dan larutnya itu lebih maksimal Ini saya blender terlebih dahulu Dengan menggunakan chopper andalan dari Mitochiba Jadi asam jawanya itu saya caca halus Dengan dicampur sekitar 150 ml air matang Lalu dihaluskan hingga lebih lembut Kemudian untuk daun pandanya Agar lebih praktis Kita juga bisa menggantinya Dengan pasta ekstrak pandan asli Seperti ini Oke guys Jika bahan sudah siap Selanjutnya Dieksekusi dengan cara yang sama Pertama Masukkan gula putih Lalu gula merah Kemudian ekstrak daun pandan secukupnya Tambahkan 1 liter air Oh By the way Untuk ekstrak pandannya itu sebaiknya gunakan sedikit saja Cukup 1 atau 2 tetes Sehingga warnanya itu tidak terlalu over Seperti ini Oke Ini dimasak hingga mendidih Lalu tambahkan blenderan asam jawa Tuh lihat Jika asam jawanya itu di blender terlebih dahulu Hasilnya itu jadi lebih mudah larut Dan lebih efektif Catat Masak hingga mendidih Setelah mendidih Lanjut dimasak Hingga agak mengental Untuk tingkat kekentalannya itu Sesuai selera saja ya Jika dirasa sudah pas Matikan api Tutup rapat Sama seperti tadi Diamkan selama 3 hari Di suhu ruang Setelah 3 hari Dan sudah disaring Seperti ini nih hasilnya Sirup asam jawa Yang menggunakan campuran gula merah Dan pasta pandan Ternyata Warnanya itu lebih gelap Hmm Perpaduan harum gula merah Dan asam jawanya itu Sangat menggoda Jadi Kalau kalian sendiri Lebih suka yang mana nih Yang versi original Dengan menggunakan full gula putih Atau yang dimix dengan gula merah nih Exactly The choice is in yours Kalau anak saya sih Itu lebih suka yang versi gula putih Nah kalau yang tees sama yang kumnya di rumah Itu lebih suka yang versi gula merah Jadi emang kembali ke selera masing-masing Catat Untuk cara penyajiannya juga sangat simpel ya Tuangkan secukupnya sirup asam jawa Jika suka Bisa ditambahkan es batu Seperti ini Lalu tambahkan air secukupnya Sampai dirasa tingkat kemanisan dan asamnya itu Pas di lidah masing-masing Atau disajikan hangat-hangat Seperti ini juga mantap By the way Jika dikemas botol begini Karena tanpa menggunakan bahan pengawet Sirup asam jawa ini Hanya bisa bertahan sekitar 7 sampai dengan 10 hari Di suhu ruang Jika disimpan di kulkas Insya Allah bisa awet 1 sampai dengan 2 bulan Tergantung dengan tingkat kekentalan sirup Yang dibuat Oke guys Demikian tadi Cara membuat sirup asam jawa Ala dahasam video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga Yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya